Yo, balik lagi di channel kita-kita. Pada video kali ini, gue mau kasih info pada kalian semua, yaitu aplikasi yang bisa membantu kamu agar kamu bisa membuat visual novelmu sendiri cuma lewat Android doang. Dan juga sedikit tutorialnya. Jadi apa itu aplikasinya? Ini dia. Koco Koco ini adalah aplikasi keren yang bisa membantu kamu untuk membuat game visual novelmu sendiri tanpa harus coding. Dan apabila kamu ingin tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Oke, hal pertama yang kamu lakukan ialah buat proyek baru dengan tanda plus yang ada di pojok sana. Nah, di sini terserah namanya mau dibuat apa. Oke, setelah itu kalian masuk ke dalam proyek yang kalian buat. Setelah itu, muncul menu start screen seperti ini. Oke, kamu pilih gambar logo rumah pada bagian ini. Oke, pada menu start screen ini berfungsi untuk membuat menu start dalam game visual novel kalian. Dan jika kalian ingin memasukkan gambar kalian sendiri, maka kamu pilih menu yang ada di pojok sana. Selanjutnya bro, pada bagian ini tinggal kalian pilih saja gambar yang ingin kalian buat menjadi start screen. Dan saya sarankan gunakan gambar bertipe GIF biar muncul kayak gini. Oke, di sini kalian bisa rubah tulisan warna hitam atau warna putih, terserah kalian mau buat apa. Dan juga agar lebih menarik, kamu bisa juga mengisi musik pada bagian ini agar tampak lebih menarik seperti yang saya buat ini. Oke, lanjut. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat alur ceritanya. Hal yang pertama yang kita lakukan yaitu buat proyek baru. Nah, pada bagian inilah skenario visual novel kita dimulai. Hal yang pertama, kita masukkan dulu background-nya dengan cara sebagai berikut. Oke, bagian ini kalian isi terserah ya nama background-nya apa. Nah, pada bagian yang saya lingkari ini adalah bagian dari screen-nya. Nanti kalian pahamlah maksud dari fungsinya ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masukkan karakter dengan cara berikut. Ingat ya, untuk karakter usahakan yang bergambarnya model GIF biar bisa menyatu dengan background-nya. Setelah itu, kamu masukkan nama karakternya. Dan kita masukkan teks percakapannya. Caranya sebagai berikut. Selanjutnya, kalian lakukan hal yang sama seperti tadi dan buat percakapannya. Untuk mempersingkat waktu, maka saya percepat saja ya. Karena saya yakin pasti kalian akan skip. Hadaeh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tunggu dulu! Tunggu dulu! Tadi gue lupa kasih tau kalian bahwa saya jangan lupa input musiknya. Hehehe. Oke, selanjutnya kita akan membuat pilihan untuk berpindah scan. yang pertama kita pilih add choice. Yang pertama kita pilih add choice, lalu terserah kalian buat add choice-nya ini ada berapa. Kalau saya sih, buat dua aja. Untuk yang variable, namanya terserah mau dibuat apa. Lalu, pada bagian ini kita pilih sama dengan agar scan kalian bisa terhubung. Dan lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Oke, pada bagian ini saya akan membuat scan baru. Yang pertama, pantai dan juga festival. Oke, pada bagian ini tuh sama aja seperti yang sebelumnya. Jadi, saya sedikit percepat ya agar tidak memakan banyak waktu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya, sebelum gue tampilnya hasilnya, jangan lupa di subscribe channel saya agar kamu bisa mendapatkan info terbaru tentang aplikasi. Dan jika kalian ada pertanyaan tentang aplikasi ini, nanti isi aja di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab dengan senang hati. Oke? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!